Intro Yang diinginkan atau harapan dari customer ini Karena anxiety serta yang desire dari customer ini akan merubah, ikut merubah perilaku dari customer Kita lihat lagi, coba rekan-rekan sebentar ya Tadi tertutup, maaf ya Nah punya, punya kan Pak? Amplas kaki itu dimana ya? Di atasnya, di kamar mandi Kayaknya, iya Pak? Lupa saya katanya Oke Aku lagi berjuang menghapuskan ini ya, mau membantuin Selamat malam Mbak Admi Terima kasih sudah hadir Kita lanjutkan ya, tadi kita memahami mengenai kecemasan serta desire yang diinginkan atau harapan dari customer Kenapa? Karena ini ikut merubah behavior atau perilaku serta tingkah atau sikap dari customer selama di era COVID-19 ini Nah kita lihat berdasarkan survei, karena kita lagi-lagi berfokus kepada datanya Melihat kepada data bahwa selama pandemi COVID-19 ini 80% penduduk Indonesia ini menghabiskan waktunya di rumah Karena tadi salah satu kekhawatirannya adalah mereka terpapar untuk virus gitu ya Virus COVID-19 tadi Mereka enggan untuk kontak langsung dengan orang-orang lain Di satu sisi mereka juga merasakan kekhawatiran dari segi ekonomi untuk dipecah tadi ya Ada yang PHK gitu, banyak banget Kemudian Lifestyle-nya juga berubah Kalau kita lihat semua berlomba-lomba menawarkan experience karena behaviornya berubah, attitude-nya berubah Maka semua berlomba-lomba untuk menyediakan experience dari rumah gitu ya Ini juga kita lihat bahwa banyak orang Indonesia ya Stay di rumah Kemudian semua, diantaranya adalah nonton TV gitu ya Kemudian mengakses e-learning gitu banyak banget Kemudian mengkonsumsi, bahkan konsumsi jamu-jamuan pun sekarang meningkat Di awal-awal bahkan madu juga menjadi peringkat tertinggi gitu ya Jadi mereka concernnya sudah berubah Karena kecemasan, karena tadi harapannya ada harapan baru Itu berubah dari behavior serta attitude-nya customer Nah Mengapa penting? Tadi karena kita Sebagai penyedia jasa atau produk Harus menangkap sinyal-sinyal tersebut Dan harus merespon bagaimana Bagaimana kita harus merespon dari perubahan sikap-sikap tersebut Nah ini beberapa fase yang dihadapi oleh customer Tentunya kita sekarang sudah masuk ke fase yang ke-6 ini ya Living new normal Jadi membiasakan Fase pertama dia mulai customer-nya berubah nih Perhatikan produk yang berkontribusi untuk kesehatan Kemudian di fase kedua customer mulai memakai perlindungan diri Awalnya kan nggak begitu aware Kemudian mereka memakai masker Yang ketiga mulai belanja untuk kebutuhan pokok Dan yang keempat mulai belanja Dialihkan Yang tadinya offline Sekarang pindah ke online Walaupun masih ada beberapa yang masih datang ke pasar tradisional ya Kalau kita lihat ada surveinya menunjukkan bahwa pasar tradisional ini tidak terganggu sama sekali Kemudian customer menjadi lebih membatasi Mereka bepergian ini lebih dibatasi Dan akhirnya kita masuk ke sekarang Masuk ke era new normal ini Mulai beraktifitas kembali seperti biasa Dengan kebiasaan belanja yang baru Belanja ini saya kategorikan secara umum Sebagai trainer juga Trainingnya kan belanja kebutuhan untuk training Nah Dari perubahan behavior serta eti itu tadi Rekan-rekan Ini muncullah new value Yang dibutuhkan Yang harus dipenuhi oleh kita sebagai penyedia produk dan jasa Kalau dikategorikan secara global itu kita bagi menjadi tiga Karena tadi ada yang value oriented Customer lebih selektif memilih Dia hanya membeli produk-produk dengan value yang tinggi saja Jadi itu satu new value yang muncul Yang baru adalah mereka lebih selektif memilih produk yang memiliki value tinggi Kemudian yang kedua customer ini ingin kebutuhannya tersedia juga dalam layanan digital Jadi karena tadi ada pembatasan Pembatasan aktivitas Kemudian ada persempat ada lockdown Jadi mereka lebih menginginkan layanannya di-deliver secara digital Kemudian hegenity Ini juga menjadi new value yang timbul di masa pandemi ini Dan ini yang harus kita tangkap sinyalnya sebagai penyedia jasa dan produk Nah kita lihat sekarang ya Bagaimana kita sebagai penyedia produk Memberikan value ini kepada customer Customer kita bagi tiga sekarang New customer Kemudian loyal customer Serta loss customer Karena di pandemi ini ada juga potensi loss dari customer kita Coba kita lihat sekarang Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan new customer Contohnya di era pandemi ini Zoom Selama krisis Zoom ini awalnya kan memberikan layanan free Kemudian dia memberikan layanan free kepada sekolah ataupun kantor ya Yang beroperasi secara remote Dia memberikan Itu untuk promo menjaring new customer Kemudian sesudah krisis Dampaknya apa? Sesudah krisis diharapkan new customer tadi Dapat membeli Penyewaan zoom berikutnya Nah itu yang Sasarannya new customer Ini sebagai salah satu contoh Untuk tidak Mudah-mudahan bisa diberima oleh kakak Untuk tidak membuat bingung ya Bagaimana dengan yang loyal customer? Untuk yang loyal customer Jadi Ada customer kita yang existing saat ini Tapi loyal Dia tetap terus bedakan antara existing dan loyal Kalau loyal customer dia masih terus membeli Mau membeli produk kita secara terus menerus Tetapi kalau nasabah existing ya nasabah yang ada Tapi belum tentu dia mau membeli produk kita secara terus menerus Bisa saja yang customernya pasif Bagaimana terobosan atau yang kita bisa berikan value-nya tadi Dari ketiga value terhadap customer loyal Nah Kita lihat apa yang dilakukan oleh Starbucks Starbucks ini selama krisis memang kan tidak boleh di awal ya Pembatasan berkumpul Bahkan sekarang ada kluster baru Yaitu kluster cafe-cafe gitu Tempat makanan Nah ini terjadi Jadinya Starbucks mengurangi kegiatan operasionalnya Bagaimana Starbucks memaintain customer loyalnya? Mereka ada customer yang tetap datang Dan untuk menjaga Maka Starbucks menginformasikan jam layanan Jam layanannya sampai jam berapa Kemudian mereka itu juga mengedukasi customernya bahwa Starbucks menerapkan kontakless Jadi ada perasaan aman dari customer Satu contoh lagi bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan Untuk memberikan dan mengunculkan value tadi Memberikan value yang dibutuhkan oleh customer tadi Yang tiga hal Pada lost customer Contoh Di era pandemi Go Massage ini Tutup ya Jadi kan ada kontak di situ Nah selama krisis Terjadi penurunan Nah sesudah krisis nanti bisa saja Go Massage ini Memberikan diskon Atau promo Ya Kepada customernya Jadi di jaring kembali Jadi tadi Lost customer bisa Kembali lagi kepada kita Nah ini contoh-contoh Dari bagaimana kita menerapkan Tiga value tadi Yang muncul Akibat perubahan dari Behavior Serta attitude dari customer kita Nah kakak sampai sini Apakah ada yang ingin ditanyakan Terkait dengan Perubahan perilaku customer Dan value yang muncul Value baru yang muncul terkait customer Silahkan Apakah ada pertanyaan Pak Sendro Pak Dian Tanuke Pak Fajar Pak Novi Apakah ada pertanyaan Lanjut dulu Teh Kalau saya aman Baik Mudah-mudahan bisa Ini ya Bahwa tadi Kita Memahami dulu Keresahan customer ini apa Harapan dia apa Kenapa harus mengerti Karena Ini merubah perilaku Dan attitude dari customer Lalu Munculkan Value baru Value barunya yang tadi Ada tiga hal Bahwa mereka Sangat selektif Terhadap Barang-barang yang dipilih Bahkan Kalau di dunia training pun Termasuk selektif Memilih jenis-jenis training Yang Bisa Dia Beli Itu ya Karena Anggaran terbatas Jelas Kemudian yang kedua Adalah Tadi ada Higienity Mereka Mengharapkan Lebih Higien Itu dua diantaranya Nah Sekarang Saya ingin mengajak Kakak-kakak Untuk Merefleksikan Kepada diri Kita sendiri Mungkin sekarang Kita sebagainya Sebagai customer Sekarang customer Yang mau disasar Kakak-kakak ini Customer yang mana Customer yang Untuk new customer Kakak-kakak Atau loyal Customer-kak Existing Atau yang ketiga Itu Lost customer Itu nanti silahkan tulis Dan saya akan bagikan Di kolom chat PDF-nya yang bisa ditulis Itu mengenai Nanti silahkan diisi Customer Customer yang tiga segmen tadi New customer-kak Existing customer-kak Atau Lost customer Kemudian New value-nya apa Yang mau diambil Dari ketiga tadi Serta Saat ini Current action Yang dilakukan Atau yang sudah Yang dilakukan Saat ini oleh Kakak-kak Misalnya Judinya training Terkait dengan Materi training Yang disampaikan Itu apa Improvement-nya Seperti apa Ya Sudah ya Sebentar Saya sharingkan dulu Atau Kalau Sembari menunggu Gak apa-apa ya Silahkan dituliskan Di kertas saja Kakak-kak Customer-nya yang dipilih Apa nih Ya Customer-nya Tadi dari tiga segmen tadi Apakah akan Kita tentukan dulu Karena Ketika kita akan Menyelesaikan solusi Memberikan solusi Kepada customer Tentu saja tidak bisa Semua customer Kita selesaikan Solusinya Tapi Kita pilih dulu Apakah kita mau Menyasar ke Customer yang baru Customer existing Atau Yang sudah hilang Yang akan kita Berikan value baru tadi Nanti di kolom pertama Silahkan dituliskan New value-nya apa Kemudian Yang saat New value-nya yang tadi Yang terkait tiga Ya Produk yang selektif Kemudian yang bernilai Value tinggi Hygiene ya Kemudian tadi Coba Ada yang satu lagi Nah Silahkan yang kedua Di kolom Current-nya ini Tindakan apa Yang saat ini Dilakukan Action-nya apa Dan kemudian Improvement-nya apa Untuk Menunjang New value tadi Agar tersampaikan Kepada Customer yang kita Sasar Baik Mungkin Saya berikan Waktu Dua menit Bisa ya Tiga menit Untuk Menuliskan Apakah ada Kebingungan Mengenai Cara pengisian Masih bingung Masih bingung Bisa diulang Baik Bingungnya di mana Pak Jamil Tadi new value-nya Tidak hafal Oh baik Saya ulang kembali ya New value-nya Ini Nanti Nanti kita lihat New value-nya Tadi yang timbul Kan ada Tiga Nah ini Value yang pertama Adalah Fokus pada Value-oriented Karena New value yang Muncul dari Customer ini Adalah mereka Lebih selektif Karena mereka Lebih memilih Materi-materi Atau produk Atau jasa Dengan nilai value Yang tinggi Yang mereka butuhkan Kemudian yang kedua Adalah Customer Ingin kebutuhannya Tersedia Dalam layanan digital Dan yang ketiga Value-nya yang ada Saat ini di customer Adalah Mereka Ingin Hygiene Semuanya Nah sekarang Nanti tadi Di kolom yang tadi Silahkan ditulis Ini ada kategorinya New customer Segment Customer kita Di mana Pilihannya Loyal customer Atau lost customer Di dalam Tabelnya Tadi yang saya Sampaikan Silahkan Di Nah ini Dituliskan Customer-nya Menyasar ke Customer yang Mana Kemudian New value Yang ingin Dimunculkan Apa Ya Dari yang Tiga ini Apa Kemudian Tindakan Apa Yang Sudah Dilakukan Yang saat ini Sudah Dilakukan Yang Sebelumnya Sebelum Improvement Apa Dan Improvement Seperti Apa Terhadap New value Yang akan Kita munculkan Ini Misalnya Tadi Mereka Ingin yang Hygiene Ternyata Kita Misalnya Kalau Menyelenggarakan Trainer Offline Terbatas Dengan Customer Dengan Beberapa Orang Selekted Orang Saat ini Saya Baru Menyediakan Protokol Kesehatan Seperti Hanya Penggunakan Masker Improvement Apa Improvement Berarti Saya Harus Menginformasikan Kepada Customer Saya Bahwa Materi Training Offline Saya Ini Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Yaitu Ruangannya Disinfektan Kemudian Tersedia Hand Sanitizer Dan Seluruh Pengajarnya Atau Trainernya Memang Menggunakan Alat Melindung Diri Yang Sesuai Seperti Itu Menyasar Kepada Tadi Value Yang Value Baru Yang Muncul Serta Target Market Yang Kita Sasan Ada Yang Sudah Bisa Diseringkan Adian Sudah Boleh Saya Bersering Boleh Pak Silahkan Baik Terima kasih Mbak Vivi Ini Kemarin Pengalaman Dari Akademi Trainer Kemarin Kemarin Waktu Ngadain Beberapa Event Atau Beberapa E-course Satunya Adalah H-I-O-T-D Jadi H-I-O-T-D Kemarin Ternyata Memang Dari Customer Itu Ternyata Pengen Ada Apa Peningkatan Value Value Peningkatan Peningkatan Value Sehingga Yang E-course Yang Sifatnya Hanya Video Saja Mereka Pengen Lebih Pada Banyak Aktivitas Aktivitas Dimana Baik itu Mentor Atau Trainer Itu Terlibat Terlibat Langsung Ada Proses Mentoring Dan sebagainya Memberikan Feedback Dan sebagainya Jadi Aktivitas Seperti itu Sehingga Yang kita Improve Kita Menyiapkan Mencoba Untuk Menyiapkan Fasilitasi Atau Mengandalkan Beberapa Sesi-sesi Mentoring Jadi Mulai Dari Di awal Kita Mengadakan Introduction Class Menjelaskan Gambaran Tentang Prosesnya H-I-W-T-D Seperti ini Sampai Ada proses Macam Mentoring Dan juga Ada beberapa Proses Untuk Pratikum Parade 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 Class Semacam itu Apakah seperti itu Baik Terima kasih Untuk sharingnya Pak Dian Baik Tadi Kalau saya tangkap Itu Menyasar Kepada Value Yang mereka Minta Kemudian Ini juga Terkait Dengan Digitalisasi Karena Secara online Namun Mereka Memilih Valuenya Yang Lebih Tinggi Karena Tadi Digital Untuk Tahap Pertama Mungkin Di awal Kondisi Pandemi Orang Tidak Melihat Sedetail Apa Training Online Itu Diberikan Mungkin Training Online Oke Tapi Perjalanan Ini Customer Kan Nitsnya Selalu Berubah Selalu Semakin Naik Semakin Naik Karena Memang Sudah Terbiasa Dengan Kondisi Saat Ini Maka Tadi Dia Meminta Value Yang Lebih Tinggi Lagi Bahwa Ada Pembinaan Itu Bisa Seperti Itu Misalnya Yang tadinya Training Online Saya Tidak Menyediakan Tidak Difasilitasi Untuk Coaching Atau Tidak Difasilitasi Untuk Video E-learning Maka Sekarang Dilengkapi Dengan Improvement Yang Seperti Padian Sampaikan Itu Bisa Terima Kasih Untuk Sharing Padian Sekali Lagi Ada Lagi Yang In Sharing Boleh Sharing Boleh Silahkan